Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya pada segmen video kali ini Sedikit berbagi cerita mengenai cerita Pemberian makan atau beda makanan guys Yang dihasilkan atau Hampas daripada kotoran Si gabus ini atau cana ini Aduh duraring sekali guys mohon maaf Dan ini Di depan saya Saya berada di tempat dimana Gabus saya berikan makan Yang pertama ini guys Yang pertama ini Si gabus ini saya berikan makan Pelet yang bedanya Pelet hampas yang dikeluarkan Atau kotorannya Dia akan Sedikit di bawah Nah seperti ini Bisa dilihat Bisa dilihat Ini guys Tuh Bisa dilihat Ini kotorannya Kalau kita menggunakan Pelet Bedanya Pelet dengan Magot Nah Di segmen ini saya buat Bisa dilihat langsung Sahabatku Kalau kita menggunakan jenis Pelet Jadi kotoran hampasnya Bisa terlihat seperti Yang di bawah ini Dia akan Turun ke bawah Kotorannya Dan seperti itu Dan seperti itu Hasilnya Nah bobot Kotorannya Ini mohon maaf sekali lagi Aduh duraring sekali Yang penting Sahabat selalu berikan Kesehatan Kelancaran Kemudahan Amin amin Ya Rabbah Alamin Nah Jadi si Pelet ini Yang membedakan Dengan magot Jadi dia Magot itu Sisa hampasnya Akan ngambang Ke atas Bedanya seperti itu Dan kalau kita menggunakan Pelet Kotorannya Akan turun Kedasar Atau Ke bawah Akwarium Nah bisa dilihat ya Sahabatku ya Dan Pembahasan yang pertama ini Saya bahas Pelet Kotoran Pelet dulu Yang Makanannya Yang kita akan lanjut Ke Menggunakan Magot Nah di depan saya Ini ada Sama gabus juga guys Dan ini saya berikan Daripada Magot Yang dimana Si gabus ini Makanannya magot Nah jadi Hampas kotorannya itu Di atas Bisa dilihat Sahabatku Nah Bisa dilihat Nah itu kotoran-kotorannya Yang ada di atas Nah jadi Hampas kotorannya Jadi Dia akan Mengambang di atas Beda dengan Kita Memberi makan Menggunakan Daripada Media Pelet Jadi yang kedua ini Saya menggunakan Media Pelet Si gabus Yang jenis CS ini Yang tadi Gabus Maru Maru Batik Saya menggunakan Pelet Seperti itu guys Jadi perbedaannya itu guys Perbedaan Pertama Menggunakan Pelet Jadi Hampas kotorannya Dia akan turun Ke bawah Dan Kalau kita menggunakan Selain daripada Pelet Atau menggunakan Magot ya guys Magot Nah jadi Hampas daripada Si kotoran Gabus ini Dia akan Mengambang Naik di atas Jadi bedanya Pemberian Makan Pelet Dan Magot Ini guys Di segmen ini Nah jadi Seperti ini guys Silahkan Sahabat-sahabat Semua yang menilai Nah jadi Keduanya memang bagus Untuk Penggunaan Pelet Pun bagus Magot pun Bagus Jadi saling mendukung Ini makanan ini guys Nah untuk Perbedaannya Seperti itu guys Yang penting Sahabat selalu Berikan kesehatan Kelancaran Aduh Kemudahan Amin Amin Ini mohon maaf Sekali lagi guys Bila-bila Banyak-banyak Kekurangan Dalam pengambilan Gambar Atau dalam Penyampaian Atau sedikit Aduh ini kurang Jorok sekali ya guys Mohon maaf Tapi yang penting Mudah-mudahan Bermanfaat Jika Saudara-saudara Semua Sedikit heran Airnya cepat keruh Kok pakai makanan ini Airnya Sedikit Tahan lah Tahan keruh ya guys ya Jadi seperti itu aja Mudah-mudahan Bermanfaat Sahabat-sahabatku Buat Rekan-rekanku Di segmen Beda Makanan Pelet Menggunakan Pelet ya guys ya Menggunakan Pelet Dan Menggunakan Selain daripada Pelet Jadi bedanya Seperti itu Untuk hampas Kotorannya Itu bisa dilihat ya guys ya Bisa dilihat Jadi kalau kita Menggunakan ini Kotorannya Tidak di bawah Alias di atas Kalau menggunakan Magot Tapi kita Kalau menggunakan Pelet Jadi kotorannya Akan Turun ke bawah Dan Seperti tadi Bisa dilihat ya guys ya Di Yang pertama tadi Di Simaru ya Di Simaru Nah jadi bedanya Seperti itu guys Untuk pemberian makan Dan Sedikit bedanya Ke air pun Sedikit beda Silahkan Sahabatku Yang menyimpulkan sendiri Oke sahabat Di segmen Singkat cerita Kali ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh